Intro Ya, tahukah Tuhan itu fokus kepada setiap kita loh Beneran manusia itu adalah subjek bukan objek Tuhan menciptakan semua itu untuk siapa? Untuk kita, bukan manusia untuk cipta anoh Seperti dia berfirman Hari sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari sabat Jadi Tuhan itu fokus pada kita Dia peduli dalam hidupan kita Dan dia mau untuk kita bertumbuh semakin serupa dengan dia Ya, oke ada satu ayat firman Tuhan Yang menjadi fondasi rendungan kita pada pagi hari ini Yaitu di dalam 1 Thessalonica 2 1 Thessalonica 2 ayat 11 sampai yang ke 12 Ya, ada dua ayat Oke, kita baca bersama dua ayat saja Satu, dua, tiga Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya Katakan amin Amin, oke Nah, dari dua ayat ini saya dapati Sebuah hikmat Tuhan yang saya mau berbagikan kita semua Tuhan rindu memakai setiap kehidupan kita menjadi Bapak-Bapak Di gereja ini, di GMS ini penuh dengan Bapak-Bapak Ya, usia tidak menghalangi bahwa kan belum menikah pun Bisa loh jadi Bapak Kan Bapak itu bukan bicara tentang menikah tidak menikah Tapi bicara tentang fungsi Nanti kita akan belajar ada tiga praktik Ada tiga aplikasi di dalam kebenaran firman Tuhan Yang pertama adalah fungsi Bapak itu menasehati Ya, katakan sama-sama Satu, dua, tiga Menasehati Oke Nah, siapa kita? Semua kita itu bisa dipakai Tuhan untuk memberi nasihat Kalau ada seorang cerita tentang pergumulan tentang hidupnya Tentang apa yang dialami Mereka stres, depresi, atau mereka lagi bergumul gitu Kita dengar gitu Tuhan ingatkan bisa bicara dalam hati nurani kita Diingatkan satu firman Dan kita memberikan nasihat Kita memberikan saran Dalam kasih dan tulus Ya kan Kita bisa Walaupun belum menikah Usia Tidak membatasi Tuhan Yesus itu Jadi fungsi Bapak Usia 30 Ya kan Kita masih muda bisa dipakai A.O.G Tidak membatasi Jangan membatasi Tuhan bekerja di dalam hidup kita Amin Cemaat Oke Ada satu ayat mengingatkan Kata menasehati ini ketika saya renungkan Ada satu ayat yang Tuhan ingatkan Di 1 Korintus 1 ayat yang ke 10 Ya, 1 Korintus 1 ayat 10 Saya akan bacakan kepada Jemaat terkasih Demikian firman Tuhan Tetapi aku Menasihatkan kamu Saudara-saudara Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus Supaya kamu Se-ia sekata Dan jangan ada perpecahan Di antara kamu Tetapi sebaliknya Supaya kamu Erat bersatu Dan Sehati Sepikir Ini tulisan Paulus Ya Paulus pun dipakai Tuhan Untuk menuliskan Untuk menyampaikan hati Tuhan Kepada umat Kepada jemaat Yang dikasihnya Dia menasehatkan Kita juga perlu Berfungsi bagi Bapak Yang pertama menasehati Paulus ini menjadi Bapak yang luar biasa Ada banyak gereja dirintisnya Kita tahu sejarahnya Tapi Dalam hidupnya Dalam mulut bibir Lihat keluar nasehat Nasehat Lihat firman-firman Yang ditulis Di perjanjian baru Ini sepertiga tulisan beliau Itu banyak nasehat Banyak hikmat juga Jadi Seperti itu Dan Sebuah nasehat Itu alangkah indahnya Diucapkan Dalam hal hubungan relasi Persaudaraan Persahabatan Ada nasehat Bedanya teman Sama sahabat apa Ada kepedulian Teman kita bisa lupa Kita bisa biasa aja Tapi kalau sahabat Tidak bisa Kita akan ingat Kita akan tanya Kabar Kita selalu Hubungannya kan lebih Kuat Lebih dekat Karena ada kepedulian Karena ada kasih di dalamnya Ya kan Nah Itu dia Nah Sebuah nasehat yang terindah Adalah Nasehat yang kita ucapkan Yang kita berikan Nasehat itu Di dalam Nama Tuhan Kenapa demikian Karena nasehat yang kita ucapkan Kita berikan Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Di dalamnya adalah Sebuah doa Di dalamnya ada Sebuah harapan Di dalamnya adalah Sebuah tujuan Dimana akhirnya Di ujung Dari nasehat itu Orang yang menerima Nasehat itu Mengalami transformasi hidup Perubahan hidup Ada amin jemaat Ya kan Nah kita menasihati orang tua Menasihati anaknya Tujuannya apa Goalnya apa Supaya anak kita Bertumbuh Berbuah Berlebat Dan dewasa Dan berubah Nggak kekanak-kanakan Terus Usia itu kan Nggak jaminan Sebuah kedewasaan Banyak bisa jadi Kekanak-kanakan sifatnya Tapi usianya cukup Tapi dia bisa Berdewasa sekali Nah Sebab itu Kita terus bertumbuh ya Oke ada kata lagi Seiya sekata Itu menarik Ada dua pengertian Yang saya dapati Dalam seiya sekata Seiya sekata itu Ada dua arti Yang pertama adalah Jangan terus Menerus Dalam Mengalami terkejadian Perselisihan Karena sambungannya Seiya sekata itu Kan jangan ada perpecahan Nah perpecahan itu Bisa terjadi Karena ada perselisihan So Ayat seiya sekata itu Nggak mungkin terjadi Kalau ada perselisihan Di dalamnya Jadi Aplikasi buat kita Bapak ibu saudara Kalau ada berselisi Itu wajar Siapa diantara kita Nggak pernah berselisi Beda pendapat Asumsi Asumsi nggak selalu benar kan Kita salah pandang Anglenya beda Nah ukuran sepatu kita Kita pakai Sepatu kita Coba pakai sepatunya dia Kita bisa merasakan loh Daripada orang tersebut Nah dalam Dalam perselisihan itu Tuhan bisa mengajar kita Gimana memahami orang lain Di waktu yang sama Bisa memahami kita Diri kita sendiri Bisa mengenal diri kita lebih baik Evaluasi Refleksi diri Itu baik Itu perlu Untuk kita lakukan Ya Yang kedua Kata seiya sekata itu Artinya Supaya akhirnya itu Kita bisa bersatu Karena kalau Di ujungnya Nggak bisa bersatu Karena nggak bisa seiya sekata Karena kita terus Muter-muter Di dalam perselisihan Ya jangan terus menerus Selisi sih bisa lah Nggak apa-apa Selesaikan Di dalam Tuhan Ada hikmat kok Nanti ada kasih karunia Tuhan kok Nah kalau masalahnya Berselisi terus Nah berarti Jangan-jangan diri kita lah Yang menjadi akar masalahnya So jangan terus berselisi Karena kalau itu nggak diselesaikan Ujungnya ada perpecahan Mana ada diantara kita yang suka Yang mengharapkan bahkan Saya yakin nggak ada Sebuah keluarganya itu terpecah Nggak ada kan Tapi indahnya di dalam persatuan Sebab kesanalah Allah Memerintahkan berkat kehidupan Sampai selama-lamanya Ketika ada sebuah komunitas Keluarga Persahabatan Persaudaraan Yang rukun bersama Indah dan persatuan Saya berdoa kita semua Diikat oleh Tuhan Dalam kasihnya Yang mempersatukan Katakan amin Ya oke Haleluya Sehingga kita akhirnya Ujungnya bisa bersatu Erat bersatu Dan sehati sepikir Memikirkan perkara yang di atas Pikiran-pikiran Kristus Itu yang mulia Itu dalam hidup kita Oke nah Bagaimana Supaya kita bersatu Ada ayat yang Tuhan ingatkan Aplikasi Bagaimana kita bisa Hidup dalam persatuan Kalau setiga Ayat dua belas sampai tiga belas Kalau setiga ayat dua belas Sampai tiga belas Berkata demikian Karena itu Sebagai orang-orang Pilihan Allah Yang dikuduskan Yang dikasihinya Kenakanlah belas kasihan Kemurahan Kerendahan hati Kelemah lembutan Dan kesabaran Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain Dan ampunilah Seorang akan yang lain Apabila yang seorang Menaruh dendam Terhadap yang lain Sama seperti Tuhan Telah mengamuni kamu Kamu perbuat juga lah Demikian Ada hikmat Ada aplikasi Kalau kita mau bisa bersatu Komunitas gereja Komunitas keluarga Terkecil kita Komunitas pekerjaan kita Apa Karena itu diperlukan Berjasama Perusahaan kalau Tidak ada kesatuan Tidak ada visi Juga tidak akan jadi besar Tidak sejahtera nanti Karena masing-masing Berjalan sendiri Kan harus ada sistem Yang mengkonekkan semua Sehingga bisa Berkualitas Sehingga tujuannya Bisa tercapai Jadi ini penting sekali Ada lima aplikasi Yang supaya kita bisa bersatu Ada belas kasihan Kasih menjadi fondasi Bapak ibu saudara Love never fail Saya percaya hal ini Kasih tidak pernah gagal Jika kita Ada hidup Di dalam kasih Maka kesatuan itu Sangat mungkin Unity to disposable Kita bisa let go Kita bisa menerima Memahami Itu diperlukan kasih Kita bisa rela Mengutangkan pentingan orang lain Tidak aku semua I see I Me myself Bukan Tapi bisa mengerti Dari sudut pandang mereka Oke ada lagi Berikutnya adalah Kemurahan Diperlukan kemurahan juga Karena kalau sudah ada kasih Pasti murah hati Kita tidak mungkin Tidak bisa Berdiam diri Kalau kasih kita meluap Meluap Kasih Tuhan dalam kita Meluap-luap Kita pasti do something Kita pasti murah hati Tidak mahal Tidak jual mahal Tapi murah Karena apa yang kita terima Dari Tuhan Cuma-cuma Harusnya akan kita teruskan Kita bagikan itu Kita memberi dengan Cuma-cuma Dengan suka cita Memberikan semuanya Melakukan semuanya Seperti untuk Tuhan Yang setuju katakan yes Ya Haleluya Nah itu dia Kemurahan Kerendahan hati Nah masing-masing juga Diperlukan kerendahan hati Suami istri juga Harus sama-sama rendah hati Pemimpin dengan yang dipimpin juga Bos karyawan Gembala cemaat Semua Diproses Taukah Bukan hanya kita Yang diproses Di sebelah sana juga Tuhan proses Ya kan Begitu Cara Tuhan Tuhan itu adil kok Pemimpin juga diproses Mereka juga Tidak kesenangan loh Untuk memimpin kita Yang penuh kekurangan Kelemahan Walaupun mereka Pemimpin juga Tidak sempurna Jauh bahkan Kita pun juga Ayo rendah hati lah Mereka tidak kesenangan loh Mereka juga punya beban loh Kenapa kita Ditaruh otoritas Di atas kita Pemimpin Untuk memimpin Karena kita Tidak bisa Memimpin diri sendiri That's why Ada orang di atas kita Kenapa Ada orang tua Kita semua anak Ada orang tua otoritas Yang dikasih tanggung jawab Untuk mendidik Mengajar Menegur Ya kan Anak-anak Karena anak-anak itu Belum dewasa Perlu bertumbuh Perlu diarahkan Perlu dibimbing Begitu Belum bisa memimpin dirinya sendiri Nah Sadari Kebedaan kita Entah sebagai anak Entah sebagai bapak Harus berfungsi Firman ini pedang bermata dua Engkau sebagai anak Atau engkau sebagai bapak Pengajaran ini sangat kuat Bapak ibu sudah saya Berdoa sungguh-sungguh Biar ini benar-benar Masuk dalam hati dan hidup kita Jemaat Karena ini Akan membangun Sebuah Kegerakan yang lebih besar lagi Yang melampaui Keterbatasan Atau yang bisa kita bayangkan Bayangkan ya Kalau ini salah Anda menerimanya Kalau seorang salah menerima Ini bisa berbahaya loh Ini seperti sebuah senjata Gapaca pistol gitu Diberikan pada orang yang salah Penjahat teroris itu Mereka salah Bisa Jadi korban Banyak orang mati Bahkan dirinya pun Bisa mati bersama Dengan kesalahannya itu Ya Jadi ini harus Saya berdoa Jemaat Menerima Dengan hati yang benar Karena ini Akan membawa kita besar Di dalam Tuhan Oke ada lagi Kelemah lembutan Tuhan Yesus belajar Daripada aku Aku lemah lembut Hati Ada kelembutan hati Kelemah lembutan itu ya Bisa menerima gitu loh Enggak menolak Enggak mau dimengerti Ya maunya Mengerti terus Hati yang lembut itu Mau mengerti Mau Mau mengerti Enggak mau hanya Dimengerti saja Sehingga Kita seperti orang jauh bilang Aku rapopo Gampangnya simpelnya gitu Orang yang lembut hati itu Ya sudah It's okay Gak apa-apa Dia itu dewasa Dia bisa melihat Memahami orang lain Ya nanti kan Dia juga belajar kok Dia akan diproses juga Ya oke Aku rendah hati Lembut hati Tuhan suka dengan orang lembut Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Kata Firman Ya Ada anugerah dan kasih karunia Tuhan buat orang-orang yang lemah lembut hatinya Yang terakhir itu Sesabaran Sabar ya Hai suami Hai istri Sabar Hai orang tua Kepada anak-anak Kita Jasmani rohani Sabar Mereka masih diproses Mereka masih proses bertumbuh kok Ya Miliki iman terus Pengharapan Dalam Tuhan Selalu ada harapan Dalam Tuhan Ya sabar Yang dipimpin juga Sabar ya dengan pemimpinmu Mereka juga diproses Gitu Gak boleh semena-mena dengan kita Mereka pun justru Dituntut lebih Daripada kita Justru doakan Bantu dia Supaya damai sejahtera Tuhan Itu yang melampaui akal pikiran Itu melimpah-limpah Dalam hati mereka Bayangkan orang-orang yang Tidak mau bersatu Gak mau dalam Sebuah persatuan Ya Mereka gak boleh damai sejahtera Kasian orang-orang begitu Saya itu berempati Orang itu kok gak mau damai Suami istri Atau Atau Pertemanan Persahabatan Yang mungkin diproses Ada gesekan Lalu Nah Itu kasihan mereka Karena mereka tinggal di masa lalu Padahal orang itu Sudah deal Sudah dewasa Sudah menang Sudah rendah hati Sudah sabar Sudah kasih Gitu ya Let go Walaupun dia gak salah Disalah Tapi dia bisa mengampuni Wah Orang yang ini belum Ini sudah Ini masih dibayang masa lalu Kasian kan Gak ada damai sejahtera So kalau kita mengerti ini Jangan jadi orang itu Jadilah murah hati Jadilah lemambut Jadi sabar Dan semuanya itu Dasarnya adalah kasih Oke Amen jemaat Amen Haleluya Nah Haleluya Tujuan Bapak menasehati Tidak lain adalah Membuat anak-anaknya Berhasil dalam pengenalan Akan Tuhannya Tanggung jawab orang tua Yang utama adalah Mengenalkan mereka Untuk mengenal Allah yang dia disembah Dan Allah yang hidup Yang kedua adalah Tujuan dari menasehati Bapak menasehati anak Itu adalah Untuk supaya rencana Tuhan Genap dalam setiap kehidupan mereka Ya itu dia Mereka mengenapi Rencana Tuhan di hidupnya Sehingga Perlu untuk kita Mengkoreksi Mengingatkan Mendoakan Menegur Jika itu diperlukan Bapak mana Kalau sayang anaknya Tidak pernah menegur Justru Bapak itu Tidak sayang Kalau anak itu dibiarkan Tidak dididik Boleh tidak boleh Itu kan Justru ujungnya Itu membangun tidak Itu berguna tidak Kalau itu berguna Itu membangun Harus kita Sampaikan Ajarkan Ya kan Perintah dan ketatapan Tuhan Itu dalam hidup mereka Supaya mereka mengenal Kehendak Tuhan Tahu tujuannya Kita memberikan mimpi Memberikan Tujuan visi di hidup mereka Sehingga mereka melihat Tuhan Ya di dalam Dan melalui kita Oke yang kedua Fungsi Bapak Adalah Menguatkan hati Ya Menguatkan hati Ketika saya merendungkan kata ini Menguatkan hati Itu seperti apa Menguatkan hati yang bagaimana Sebuah ayat Tuhan ingatkan Dan sudah meminta diri Dia berangkat ke Makedonia Pasal 19 menunjukkan Reda Huluhara Ada Huluhara Sebelum Paulus pergi ke Makedonia Dengan visi yang besar Dan Tuhan mau bawa dia ke sana Akhirnya ujungnya nanti sampai ke Roma Tapi disitu terjadi Huluhara Karena Demetrius Sang pengrajin itu Buat perak Dari barang-barang Itu Untuk ornamen Untuk aksesoris Penyembahan Dewi Artemis Di kota itu Sejak Paulus Dan dia memuridkan Dia mengajar kebenaran Jalan kehidupan Ada banyak orang Tidak menyembah lagi Berhala-berhala itu Sehingga Demetrius ini Kehilangan omset Tidak dapat pesanan Begitu Sehingga dia Akhirnya provokator Begitu Wah terjadi Huluhara Nah dalam kondisi itu Sang Bapak ini Berfungsi Paulus itu Menguatkan hati Murid-murid Nah apa yang terjadi Kalau dalam Keributan Perselisihan gitu Di antara kita Kita langsung Wah gak terima juga Wah jadi gimana No 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 Kita harus menghibur Menguatkan Menenangkan Mendamaikan Itulah yang Tuhan Mau di hidup kita Ya Kita ini karena Pembawa damai Ya Karena sang damai itu Tinggal di hidup kita Oke Nah Ayat yang ke 9-10 Kemudian Ada sebuah kisah lain Saya mau cerita Ini tadi tentang Demetrius Paulus juga Nah Ayat yang ke 9-10 Ada sebuah nama Yang dicatat disana Lewat kisah-kisah ini Kita bisa belajar Dari berada mereka Paulus menguatkan hati Tentang Eutikus ya Seorang muda Bernama Eutikus Duduk di jendela Karena Paulus Amat lama berbicara Orang muda itu Tidak dapat menahan kantuknya Akhirnya Ayat tertidur lelap Dan jatuh Dari tingkat ketiga Ke bawah Ketika ia diangkat orang Ya sudah mati Tapi Paulus turun ke bawah Yang merebahkan diri Kata seorang muda itu Mendekatnya Dan berkata Jangan ribut Jangan ribut Sebab ia masih hidup Ada hikmat yang Saya sangat diberkati Ketika saya merenungkan Firman Tuhan ini Bapak ibu saudara Fungsi kedua Bapak Adalah Menguatkan hati Paulus itu Sedang mengajar Konteksnya ibadah Begitu ya Besar gereja Waktu itu Dan ada namanya Eutikus Sedang mendengarkan kotbah Di lantai tiga Kondisinya Di pinggir Ini Ada sebuah jendela Nah dia itu Satu kaki di luar Satu kaki di dalam Begitu Jadi Akhirnya Karena lama Paulus Dan dia tidak fokus Dan dia tidak Sungguh-sungguh Tidak sepenuh hati Dia ngantuk dan jatuh Mati Karena jatuh Dari lingkat ketiga Jatuh langsung ke bawah Wah ya bisa mati ya Karena palak dulu ya kan Dari Eutikus itu Kita bisa belajar apa Dari kisah Hidup Eutikus Dia itu dengan kondisi Begitu Kakinya satu Di luar Satu di dalam Dia tidak Sepenuh hati Dia setengah-setengah Dia tidak fokus Mendengarkan firman Tuhan Dia tidak keterima Apa yang Paulus Ajarkan Atau sedang Sampaikan kepada umat Waktu itu Di dalam nama Tuhan Karena di tengah-tengah itu Memang tidak ada tulis Di Alkitab Tapi saya Bible study Saya Cari Referensi Dan kisahnya seperti itu Bahkan di tengah-tengah Paulus mengajar Berkotbah Begitu Menyampaikan firman Tuhan Eh tikus ini teriak-teriak Apa yang Dia tidak fokus ke dalam Tapi dia di luar Mosok Tenane Ah teori Mungkin begitu Di konteks kita hari ini Dia Dia itu Nada-nada sumbang begitu Dan tau gak Ketika dia Tidak sepenuh hati Dia setengah-tengah Dia gak terima Kebenaran firman Tuhan itu Gak fokus pada Kehendak Tuhan Dia jatuh Mati Orang-orang Itu keluar Ah biarin aja Ternyata Ternyata eotikus Mungkin kan Glebak gitu kan Wah Kan kita langsung Tertuju perhatian Ada apa Nah mereka cari kan Ternyata eotikus Orang-orang itu Sudah gak peduli loh Udah ini eotikus Gak berguna Orang ini Gitu kan Karena apa yang diperbuatnya Itu gak baik Gak membangun Tapi gak loh Beda Sang bapak ini Paulus ini Dalam konteks waktu itu Dia juga keluar Dia keluar Mereka langsung Apa Orang-orang itu Kan lagi Ah ternyata Eotikus Cuaikin aja Biarin aja Beberapa mau dikubur Bahkan Ya mau dikubur Cepat-cepat Supaya kita bisa lanjutkan Kita selesaikan ibadah kita Mau dikubur langsung No 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 Paulus ini Sang bapak itu Hatinya bapak Jangan ribut Dia mendekat Memeluk Dan membangkitkan Dengan kuasa Tuhan Eotikus hidup kembali Orang yang sudah mati Karena jatuh Dari lantai ketiga Artinya apa hikmatnya Hai bapak-bapak Fungsi kedua Menguatkan hati Hai bapak-bapak Lihatlah kehidupan Di dalam setiap mimpi Yang sudah mulai sirna pudar Dalam hidup anak-anakmu Orang-orang yang dipercayakan Di hidupmu Kuatkan mereka Teguhkan hati mereka Hiburkan Doakan support mereka Lihat potensi mereka Ada kehidupan Dalam panggilan hidup mereka Ada tujuan yang harus diselesaikan Dalam impan mereka Misalkan Seumpama Jalan yang dijalani oleh anak-anak kita itu Jasmani rohani Itu sedang menurun Engkau harus bicara kepada mereka Sebagai bapak Fungsi bapak Nak Kau akan Kau sedang menjalani turunan ini Tapi turunan ini Jalan ini Bukanlah ujung Atau akhir Daripada hidupmu Sebentar lagi Kau akan naik Kan memang benar kan Saya ini juga suka gue Sebeberapa waktu lalu Ketika jalan itu turun Langsung seketika itu naik Ya enggak Ya loh Berarti Tuhan akan bawa Akan mengangkat kita Sehingga anak-anak kita pun bisa Bangkit Kebenaran yang Tuhan Mau di hidup kita Sesuai dengan firman Tuhan Orang benar itu akan jatuh Tapi tujuh kali dia akan bangkit kembali Kebenaran dari ayat firman Tuhan itu adalah Bukan di dalam jatuhnya Tapi dalam bangkitnya Nah ayat tikus itu hidupnya setengah-setengah Nah so jangan buat kita Jangan setengah-setengah Tuhan layak dapat yang terbaik Karena dia sudah memberi yang terbaik Sungguh-sungguh lah Hidup ini kan cuma sekali Tapi yang sekali ini cukup kok Memberi faydah Kalau kita itu dengan sepenuh hati Sehingga firman Tuhan menasihatkan Apapun yang ditemukan tanganmu Untuk dikerjakan Kerjakan dengan sekenap hati Termasuk melayani Mengasih Memberi Termasuk melakukan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Semakin giat kita bahkan melakukannya Menjelang hari Tuhan Mendatang mendekat Dalam hidup kita Yang mau katakan amin Amin jemaat Haleluya Nah oke selanjutnya Jawab itu Paulus memanggil murid-murid Dan menguatkan hati mereka Fungsi kedua tadi apa? Menguatkan hati Ya dia lihat pada kehidupan Ada Kehidupan dalam mimpi Mungkin orang-orang Atau teman-teman Anak-anak kita Mbuli Wah madesu Madesu Masa depan suram Mungkin mereka Tidak ada harapan lagi Gitu Tapi kita sebagai Bapak Harus Menguatkan Hati mereka Yang ketiga Fungsi Bapak adalah Meminta dengan sangat Filemon 1 ayat 10 Sebuah gambaran ini Tuhan ingatkan Dalam hikmat Aplikasi yang ketiga Fungsi Bapak Meminta dengan sangat Filemon pasal 1 ayat 10 Mengajukan permintaan Kepadamu Mengenai anakku Yang ku dapat Selagi aku dalam penjara Onesimus Ada satu nama lagi Ada satu nama lagi disebut Tadi Eutikus Ini sekarang Onesimus Kita bisa belajar Setiap nama-nama Yang tertulis di Alkitab Karena hidup mereka Pasti menceritakan Ada Tuhan Di dalamnya Oke Meminta dengan sangat Terjadinya seperti apa Jadi Paulus itu punya Anak rohani Anak rohaninya Paulus itu banyak Ada Timotius Peskila Aquila Dan Lydia Dan banyak Di kota-kota itu Pasti ada orang-orang Yang Tuhan Konekkan Dengan visinya Orang yang mengerjakan visi Mereka akan Beroleh provisi Daripada Tuhan Nah Paulus juga Demikian Ada Filemon Sebagai anak rohaninya Di dalam Tuhan Nah Filemon itu punya Buddha atau punya Hamba Yaitu Onesimus Cuman Kurang berharga Kurang Beruntung ini Filemonnya Karena Onesimus Pergi meninggalkan Lari gitu Ya Sayang sekali Tetapi All by design Gak ada yang kebetulan Di dalam Tuhan Ya di Roma Akhirnya Onesimus itu Pergi ke Roma Ketemu sama Paulus Dan pertemuan itu Mempertobatkan Onesimus Dia ketemu Dengan Tuhan Hidupnya diubah Menjadi baru Barang siapa Dalam Kristus Ialah ciptaan yang baru Yang matahulah berlalu Yang baru sudah datang Demikian Akhirnya Onesimus itu Bahkan menjadi rekan Sekerja Paulus Melayani Tuhan di dalam Melalui kehidupan Paulus Begitu Nah Lalu Tau kan pasti ceritanya Nah Paulus Wah Gak betulan ini Filemon anak rohaniku Nah ini kok Ini terjadi begitu Nah dia menulis surat Pada Filemon Nah Sehingga dia Minta dengan sangat Sebenarnya Bukan kata Meminta dengan sangat Ini bukan karena Menuntut hak Tapi Paulus itu Sangat gentle Sebenarnya dia punya hak Atas hidup Apa yang dilakukan Filemon Tapi dia gak Minta Seorang bapak yang sejati Tidak akan Salah Dalam menggunakan Otoritasnya Tidak minta Haknya Tapi justru memberi Tapi justru rela Karena buat kita Aplikasi firman Tuhan Terlebih bahagia Memberi Daripada Menerima Itu harus nyata Dalam kehidupan Setiap orang-orang Yang Tuhan mau pakai Di tangannya Amen Jemaat Nah sehingga Itu dia Untuk Paulus minta Supaya Filemon Itu melepaskan Pengampunan Untuk Onesimus Nah tujuan Dari pengampunan Itu apa Tujuan dari pengampunan Itu adalah Supaya pengampunan Itu Sebenarnya untuk apa Tujuannya untuk Kepentingan mu Mu nya itu adalah Filemon Ayat yang ke-11 Dahulu memang Dia tidak berguna Bagimu Tapi sekarang Sangat berguna Baik bagimu Maupun bagiku Ya Budak itu Tidak berguna Mungkin ya sudah lah Buat Filemon Pergi ya Pergi dia beli lagi Budak yang lain Mungkin bisa begitu Tapi enggak loh Satu jiwa itu Berharga Di hadapan Tuhan Sehingga Paulus Dengan jawatannya Dengan panggilannya Sebagai Mbak Tuhan Fungsi Bapak Dia meminta Dengan sangat Supaya Filemon Mengampuni Onesimus Dan sehingga itu Ada berguna Kalau kita Baca Sejarahnya Atau Biblikal Kita belajar lebih lagi Sejarah Mencatat bahwa Onesimus ini Akhirnya dipakai Tuhan besar Menjadi uskup Sebuah gereja Ignatius itu Ya Itu Onesimus Jadi Pemimpin besar Umat Itu enggak akan jadi Dia Kalau Filemon Enggak let go Enggak melepaskan pengampunan Sehingga Paulus itu Lihatnya jauh ke depan Dia bahkan Minta dengan sangat itu Untuk kepentingan Filemon Kalau seseorang Dianggap Diberkati Dan itu Ada sedikit Kan kita juga bisa Bersuka cita Kalau anak-anakmu Dipromosi Jadi pemimpin negeri Kita bangga enggak Kita bersyukur enggak Wah seneng ya Ya kan Nah demikian Filemon itu berguna Itu baik buat dia Itu untuk kepentingan dia juga Ketika dia let go Ada damai sejahtera Ada berkat Tuhan juga Nah yang kedua Tujuan pengampunan Adalah pengampunan itu Untuk kepentingannya Nya itu adalah Si Onesimus itu sendiri Et yang ke-16 Berkata Et 16 Bukan lagi sebagai hamba Melainkan lebih daripada hamba Yaitu sebagai saudara yang kekasih Bagiku Sudah demikian Apalagi bagimu Baik secara manusia Maupun di dalam Tuhan Nah Onesimus ini pun akhirnya Bukan lagi Budak Atau hamba Ketika Paulus menulis surat ini Dan Filemon Ya ampun Paulus Enggak usah begitu lah Aku itu berhutang sama kamu Kau gak minta Aku pasti Kasih lah Paulus itu enggak Ambil kredit loh Melihat Sekalaupun dia Tanda kutip Dia berhak Meminta Tapi dia enggak pakai itu Melihat kasihmu Melihat pertumbuhan Kedewasaanmu Memuat kasih karunnya Tuhan dalam hidupmu Aku Enggak perlu minta lah Enggak tahu Apa yang aku mau Lempaskan pengampunan Terimalah Onesimus ini Bukan lagi sebagai budak Atau hamba Tapi sebagai Rekan sekerja Atau sadara Partner Bisakah kita melakukannya Adakah orang-orang Yang begitu Di hidup kita Tapi kita bisa Mengasihi Kita bisa Melayani Bisa let go Pengampunan Ada kebenaran Di hidup kita Oleh kehendak Tuhan Yang kita taati Ya Wah Senang rasanya Akhirnya orang itu Bisa Mencapai potensinya Begitu Bersyukurlah Kalau kita ini Punya otoritas Di atas kita Yang selalu Berfungsi Menjalankan fungsinya Panggilannya Dan tidak menyerah Di hidup kita So Bersyukurlah Ya Jangan Jangan Justru sakiti mereka Atau Justru jangan tentang Atau kudeta Atau beruntak No Kasih Hormati mereka Firman Tuhan Berkata demikian Hormati mereka Ya Yang ketiga Tujuan pengampunan Itulah pengampunan Untukku Ayat yang ke 17 Kalau engkau Menganggap aku Temanmu seiman Terimalah dia Seperti aku sendiri Wah Mulia sekali Hati Paulus ini Bahkan seorang Onesimus Buddha itu Yang tidak berguna Yang bukan siapa-siapa Menulis kepada Anak rohaninya Dia menyamakan dirinya Dengan mereka Itu kan seperti Tuhan Sendiri Kalau kamu melakukan sesuatu Pelayanan Pekerjaan Untuk seorang Yang paling hina Ini Sekalipun Sesungguhnya Engkau melakukannya Untuk aku Ya kan Wow Ayo Makanya Paulus itu Berani dengan Berani dengan Kepala tegak Follow me For I follow Christ Yesus seperti itu Dia seperti itu Like father like son Dalam arti yang Benar Bukan dengan arti yang salah Itu dia Ya Sehingga Bapak sejati Walaupun tidak disukai Bahkan dibenci Atau disalah mengerti Tetapi Bapak sejati Akan meyakini Bahwa suatu hari nanti Anak-anaknya itu Akan mengerti Bahwa semua yang diperbuatnya Hanyalah untuk menunjukkan Bahwa betapa Dia sangat mengasihi Kata-kata ini saya dapatkan Tadi pagi Jika mempersiapkan Renungan firman Tuhan ini Saya berdoa Di gereja ini Dimanapun Tuhan tempatkan kita Kita menjalankan Panggilan yang mulia ini Firman Tuhan ini Berbicara dua sih Entah kita sebagai anak Atau kita sebagai Bapak Jika kita setia Sebagai anak Maka kita akan setia Sebagai Bapak Ya Tuhan mau pakai kita besar Amen Haleluya Pemimpin yang besar itu Bukan Maksudnya Gini loh Gak usah sing Apa ya Orang itu Cari Sesuatu Hebohnya Tidak Orang sederhana aja Biasa aja Tapi pengaruhnya Luar biasa Kan begitu Itu kan Bapak Coba dalam sebuah komunitas Soto orang banyak Ada orang yang dituahkan Tiba-tiba masuk Tengah-tengahnya Dan mereka tahu Siapa dia Orang yang dituahkan Walaupun dia Walaupun dia Biasa aja Gak yang Yang gimana Gitu penampilannya Tapi kalau dia dituahkan Kalau dia Menjalankan kursi Bapak Sekalipun dia Sederhana Biasa Pengaruhnya Nah Bibaikan kayak gitu Pengaruhnya Kita ini membawa pengaruh Nama Tuhan itu Melekat dalam hidup kita Kalau orang lihat Hidup kita Mereka harusnya Lihat Kristus Dalam hidup kita Dan nubuat Zakaria itu Digenapi Di jaman hidup kita Satu diantara kita itu Akan minimal ada Sepuluh orang Akan berlari Dan memegang punca jubah kita Dan mereka berseru Bawa aku Untuk mengenal Allahmu Karena aku lihat Allahmu yang kau sembah itu Adalah Allah yang hidup Karena aku lihat nyata Perbuatannya di dalammu Gitu loh Nah Harusnya terjadi Seperti itu Bukan ada Orang Kristen kok gitu Tapi orang Kristen Bisa ya begitu ya Nah kan beda Wah itulah keindahannya Saya berdoa Pemberitaan firman Tuhan ini Sungguh-sungguh Membangun hidup kita Untuk bertumbuh Semakin Lebih lagi Kedewasaan yang lebih lagi Karena Tuhan mau Untuk Membawa kita jauh Hal-hal yang besar Di dalam kita Amen Tuhan memberkati kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat制 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.